tolong cabutin putih putihnya udah mulai banyak dicabut jangan di jambak cabut satu-satu cuman banyak nih bang iya jadi satu-satu aja pakai apa? dibakar ya Allah, emang jago kepala saya gak apa-apa keliatan tua ayah ada tuh, lihat tuh ya Allah ya kenapa itu putih perjanjian nih yang putih aja jangan yang hitam Assalamualaikum ma ya ampun ma lihat mas Bedu ma masa ubannya dicabutin ya ampun dan nubuh uban kah anak udah ma betapa engkau sudah tua Masya Allah ih mas Bedu ih pakai cabut uban kan cabut uban itu gak boleh mas Bedu kan uban itu pengingat padahal tuh apakah hanya yang di atas yang beruban ini ciri kubis udah gak ada udah bersih tuh yang buru hidung udah gak ada lagi tuh ya ampun ada putih-putih mah ada uban juga disini mah udah mulai Masya Allah itu tandanya anda sudah matang dan semakin matang sehingga bertambah yang ternyata punya uban jadi punya uban oh takutnya kalo matang matang lama lama entar busuk mah kok busuk kan uban itu kan pengingat usia pengingat juga akan kematian gitu ya ma ya betul menyadarkan kita bahwa anda sudah TUA TUA ya mah kalo budu terketah tua kan ter di TV dilihatnya gak enak budu udah tua nih ter dia udah gak produktif ter maksudnya lu enak lihat gua marah nih liat mukanya kalo marah iya mah maksudnya jangan takut menghadapi tua karena semua pasti akan menjalaninya kecuali yang mati muda iya bang yaudah deh mah kalo gitu kita buka dulu mah acara ini mah ya oh belum bihat lihat tuh oh belum mah oh sok bus sok Bismillahirrahmanirrahmanirrahim terbawa hikmah itulah tujian dari Allah yang kuasa kesini aja rumah pertama segera kesini aja terbagi cerita bersama-sama kita cari tak insya Allah terakhir raha bersama-sama semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat pagi jamaah yang ada di rumah maupun yang ada di studio tentunya senang sekali kami kembali hadir menemani anda untuk ngaji bersama di rumah mama dede masya Allah mah mas bedu berarti itu termasuk menolak tua ya ma ya kayaknya gak terima tumbuh umum sebenernya sih bukan itu alamiah sebenernya sih bedu bukan menolak tua ma hanya merapikan atau mengsiasati agar tidak terlihat tua gitu ma boleh ke dalam agama kita apa ma nah itu dia tuh maksudnya ma untuk tidak terlihat tua apakah boleh menyiasati biar tidak kelihatan tua biar tidak terlihat tua ma silahkan ma bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim wabihi nasna'in ala umuri dunia wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sohbi azmain menolak tua menolak tua kita sebagai manusia hidup itu ada tahapan ada pas dari muli tidak ada menjadi ada kecil gede 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 dewasa tua ada pas dari mulai bayi dalam kandungan bayi anak-anak dewasa kemudian tua tua nah masya Allah awalnya awalnya kalian diciptakan oleh Allah dari tanah minha holaqnakum toha 55 kalian diciptakan dari tanah ini tanah kenapa sombong masya Allah walakod holaqnali insana min sulalati mintin alamu ini yaitu 12 telah kuciptakan kalian manusia asalnya dari saripati tanah kenapa sombong kata Allah kata Allah telah diciptakan kalian asalnya dari tanah kemudian menjadi nutah kemudian segumpal darah kemudian lahir ke alam dunia kemudian dewasa kemudian menjadi tua dan ada dimatikan sebelum datangnya tua mau gak mau kita pasti tua kita ini ada pase-pase pase dalam kandungan pase lahir jadi bayi jadi anak-anak dewasa tua jadi mau gak mau suka tidak suka rela tidak rela kalau kita sudah tua ya sudah akui ketuaan kita jangan dihindari ketuaan berusaha biar awet muda berbagai cara kenapa nabi besar kita Muhammad selesai bersabda semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua bedu nanya bolehkah kita merawat diri biar gak kelihatan tua silahkan yang Allah berikan kulit tubuh biar sehat biar seger berusaha boleh tapi tua pasti datang Allah Allah yang 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 54 Allah ciptakan kalian asalnya lemah lahir lemah kuat 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 hebat lemah-lemah beruban dan berubah sesuai kehendak Allah imam al-kurtubi mengatakan manusia disebut tua itu dimulai usia empat puluh tahun usia anda berapa empat puluh dua yang keras duanya empat dua yang paling muda yang paling muda asror harus ditanya dari wajahnya kelihatan paling muda dibanding sama ajis ajis walaupun kecil isinya banyak umurnya isinya kenteng sama wortel mateng di karmit dia jadi kata Allah wa manu amilu nunak nisu pil holki apalah yakilun yasin 68 para apal banget nih kalau manusia diberikan umur yang panjang akan dikembangikan kepada asal mula apakah kalian tidak berfikir apa yang dimaksud dengan dua ayat tadi arum 54 yasin 68 bahwa orang yang masuk tua semuanya akan berubah dan berubah lagi muda pipi kenceng licin nyamuk serodot kutu kepleset saking kinclong namanya kata jarak glowing glowing kalau orang ciamis bilang kata isu mata di serodot kutu kutu nyerodot saking licin saking muda iya bang kenceng usia 50 55 60 70 nyaw nyamuk kenceng yang nyamuk kepleset laler merosot sekarang pada nyangkut pegangannya banyak kepegangannya surpay membuktikan iya bener bang coba mata yang tadinya tajam ada orang di seberang jalan hei bampir ini disebut namanya nenek nenek jangankan yang seberang jalan di depan mata ngobrol dikucat dulu matanya nanya sama cucunya yang ngomong sama nenek siapa burung kata isu mah , burung itu yang tadinya jelas jadi jadi burung siluet kayak siluet telinga berubah sook halo assalamualaikum gue lagi masak tadi gue telepon balik gak perlu nanya siapa yang telepon nenek nenek jangankan di telepon berhadapan orang anjak ngomong hah hah b-o-l-o-t berkurang makanya jangan berlagu jadi itu pak iya pak wasayibah berubah dan berubah gigi lagi muda berbaris seperti bunga seperti mutiara sook udah karehol udah diganti gigi kambing separoh makan ranginang yang doyan jadi lama makannya aku udah pake kuah mulu berubah gigi tadi beduk ada uban pertama atuk lama-lama banyak tuh uban pasayibah berubah sook apa yang dibanggakan masa tua pasti datang Rasulullah menyatakan umur umatku paling lama 60-70 artinya seumur umur mamah ini udah di ujung kehidupan jadi tua jangan dihindari jangan ditakuti tapi jadilah kita ilmu padi makin tua makin merunduk bukan jadi padi yang kosong nonga hindarkan kesombongan jadi kita wajib sadar apalah yakkilun apa kamu gak mikir-pikirin udah hampir mati sisa umur jangan rumpi mulu jangan huak ngulu sok ibadah yang banyak begitu ngaji ngarumpi mulu nenek-nenek kapan benernya loh bukan ini mah eh bukannya ini iya ngaji ngarumpi mulu nenek-nenek ini mah belum nenek-nenek belum ini mah jelita mah mas beduk cakgu semua jelita apa tuh jelang 50 tahun waduh jelita jelang 50 tahun tadi jeliteng itu jelitan yang jeliteng jelang 30 tahun ya 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 ampik kurang berapa nih kurang 2 tahun lagi ya iya dibaca ini Biasanya Kalau cewek itu udah tanya umur Disembunyikan Ada dua hal yang tabu ditanyakan kepada wanita Apa? Usia dan berat badan Biasanya Bagi orang yang sok Dengan langsing Gendut yang paling gue sehat Langsing bengek gue Usia juga Kayaknya tabu ditanyakan kepada wanita Gue sama kagak biasa aja Kalau ditanya mama umurnya berapa? 71 menjelang 72 Jelas Orang tahu tanggal lahir gue Beda sedikit sama kemerdekaan Indonesia ya Beda 5 tahun Indonesia 76 ya Kita masih membahas Tentang menolak tua Jangan ditolak Tua itu sudah pasti akan datang ya Pasti akan datang Cuma bagaimana caranya supaya tua menjadi Sesuatu yang bisa dijadikan Toladan Tua tapi bijaksana karena usia katanya tidak menjamin kebijaksanaan seseorang Tidak menjamin kelewasan seseorang katanya usia ya Ih Kayak anak-anak aja kelakuannya Padahal udah tua ya Kagak ngaca dia Kagak ngaca Nanti kita bahas ya Ya mah jangan kemana-mana setelah ini kita akan kembali lagi Tetaplah bersama kami di rumah Mama Mama Tepuk tangan